Oke, kita bisa melihat nih perbedaan mendasar antara bank dan fintech lending. Jadi intinya sebenarnya sama-sama di tengah atau intermediary. Tetapi kalau dalam bentuk kegiatan usaha, kegiatannya bank itu menghimpun dana, menyalurkan dana bank melalui jalur-jalur distribusi tradisional seperti cabang-cabang. Sedangkan fintech itu hanya dalam bentuk platform, biasanya website atau aplikasi menjadi perentara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Yang paling mendasar juga adalah sumber dana pinjaman. Kalau dari bank, kebetulan sumber dana pinjaman itu dari dana pihak ketiga seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Sedangkan fintech lending purely dana-lainnya didapatkan dari investor. Dalam hal ini bisa perorangan yang bersama-sama melakukan pendanaan yang biasa disebut crowdfunding atau dari institusi. Kemudian risiko penyaluran pinjaman nih, kan kalau bicara tentang pinjaman nih, kita juga bicara tentang risiko ya. Tidak ada yang tidak berisiko gitu kan. Nah, dalam hal ini, risiko misalnya pinjaman atlet, pembayaran, sampai yang jelek yang mudah-mudahan jarang sih kalau terjadi di bisnis UMKM itu default, itu purely ditanggung oleh bank. Sedangkan kalau fintech lending, itu setiap ada misalnya risiko kredit, itu langsung ditanggung oleh investor atau pemberi pinjaman. Dan juga berlanjut, mungkin kalau kita ngomongin restrukturisasi mungkin agak menyeramkan ya mbak ya. Karena, jadi ini mungkin saja terjadi ya, apalagi kondisi pandemik seperti ini. Jadi restrukturisasi itu adalah hal ya normal yang pernah terjadi pasti di semua financial institution. Tapi dalam hal ini, ketika kita misalnya sahabat-sahabat Nova menjadi peminjam, dan bisnisnya mungkin agak lesu nih, kita mengajukan untuk meminta restrukturisasi. Kalau pinjaman yang kita dapatkan adalah dari bank, mungkin yang bisa memberikan persetujuan apakah kredit kita bisa direstrukturisasi atau tidak adalah bank. Sedangkan kalau dalam fintech lending, ketika mengajukan pinjaman dalam fintech lending, kita itu hanya memfasilitasi gitu ya. Jadi, persetujuannya tetap kepada para pemilik modal atau investor. Yang terakhir nih, yang paling penting, karena semua orang, apalagi yang belum pernah mencoba mengajukan pendanaan melalui fintech nih, suka takut-takut nih, ini bener ya tanggal ya. Kalau bank masih dilihat nih, gedungnya ada gitu kan, orangnya ada. Tapi kan kalau dalam fintech tuh hanya dalam bentuk platform atau website. Yang paling penting perlu diperhatikan adalah faktor pengawasan gitu. Jadi, kebetulan regulator kami sama, antara bank dengan fintech. Tapi mungkin jenis pengawasannya berbeda. Kalau untuk bank dan fintech, saat ini kan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Cuman, apa, bisnis seperti apanya yang diawasi yang berbeda. Kalau fintech mungkin lebih ke market conduct gitu, dimana kita melaksanakan good corporate government ketika menemukan antara investor dan juga dengan borower. Terima kasih telah menonton!